Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirat al-muhtaramin para alim para ulama sesebo soho binisbo hingga nguluh hormati Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahkumullah Alhamdulillahirrabbilalamin Wonton ing dalubunika kulonjen dengan sedaya Dumuki wonton ing menikah majlis kangki sesahrengan Nambai ibadah, nambai ilmu, nambai cinta kulonjen dengan sedaya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegayutan kalian bulan puni ke bulan Rabi'ul awal Ini cara orang Arab kalau Rabi'ul awal Tapi nak caro tiang riki Mbak Rabiul awal Tapi sasi mulut Sasi mulut Ini asli ini proses yang kata maulid Berarti nak gaya santri, nak seng santri Ini kan peringatan hari santri Nak santri seng songko pondok pesantren Ngonton lemuni maulid Maulid nabi Mergo sing diperingati waktu lahirnya Maulid puni kau isim zaman Berarti yang diperingati waktu kelahirannya Lawang sing diperingati waktu kelahiran ini termasuk Siti Sebagai penanda perubahan zaman besar ini diperingati hari lahirnya Contohnya Nabi Isa diperingati hari lahirnya Nabi Muhammad diperingati hari lahirnya Karena kelahirannya itu sebagai simbol perubahan zaman Termasuk nak tenggin Indonesia Raden Ajeng Kartini Diperingati Kholnya apa hari lahirnya Hari lahirnya Itu karena sebagai simbol perubahan zaman Nah kita lihat ini Wulan Rabiul awal ini Nabi apa disebut maulid Ini aku singgawi jeneng maulid Ini aku sultan agung Anyokroku semua Ini aku ngawi kalender Jawa Ini aku sasini Rabiul awal digenti mulut Alasannya apa Sepertama Wulan Jawa ini Orang seneng Sing doa doa Senengnya sing cendak Cendak Rabiul awal gedawan Nah disesuaikan Wulan Rabiul awal itu Wulan Peringatan Maulid Nabi Tapi orang Jawa Nabi Maulid 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 Terus dijibukai Maulid 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 Gampang maulid Wahirnya digaiki cendak Meneh Mulut 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 Mulanya ke acara Apa? Mulut Mulut Ini Mereka Senengnya cendak Cendak Tenggak Tenggak Asli ini Disa 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 Tenggak Ini sultan agungan nyokroku semua paham betul dengan karakter orang Jawa mulanya kalender Jawa jenengi orang dosing dowo Hai sasini ku Muharram kedawan suro ngurut Robiul awal kedawan mulut ngurut mulut-murut saking kata maulut bulan Robiul awal atau bulan mulut pun bulan istimewa jadi ketika pada bulan Robiul awal itu yang kita peringati tiga sekaligus satu kita peringati hari lahirnya Nabi yang kedua kita peringati hijrohnya Nabi yang ketiga kita peringati wafatnya Nabi Amrqi Nabi Muhammad ini kok lahiripun dinosenen bulan Robiul awal cilai kulombin diwarai karo guruku ngaji gampang-gampang anak gusti kanjeng Nabi lahiri sebuah tahun gajah ini sebuah yang nanti protes lu masuk Nabi kok lahirnya tahun gajah gua berapa tahun model Cina siu babi, siu anjing, siu ular, siu ular tahun gajah itu terjemahan dari Tarehvil kalender fil dan orang jahiliah itu kalender hitungan tahun nol tahunnya dihitung sejak penyerbuan pasukan gajah mulan itu disebut kalender fil Tarehvil di Jawa kita di tahun gajah orang berarti lahirnya tahun babi, tahun gajah, tahun ular, tahun ketek kalau Indonesia, Indonesia, Cina itu sebuah yang dihitung bintang nah lanceng kulonjen dengan istri meringati malah yang nombor kalih apa yang nombor kalih meringati hijroh Nabi dan sebuah Nabi juga hijroh yang tidak dihitungan bulan Robiul awal bahkan kalau praktek sekarang kita bersolawat dengan cara berdiri ini berkata berhubungan kalau hijroh daripada kalau maulid Nabi terus Nabi ini mulai hijroh ini ditungguh mulai tanggal 6 likur sofar di sini ada orang sofar sapar mulanya aku dulu disini sapar ini mergulah akhirnya saya sapar sapar itu sofar jadi sapar Nabi ini apa tanggal 6 likur sofar pun mios saking dalem mergulah dipateni makah ini tanggal 6 likur sofar ini pun medal saking dalem nah Nabi pun itu jadi kan hijroh yang tidak dihitungan Madinah Madinah pun itu posisinya yang tidak dihitungan 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 tapi Nabi ini sangat cerdas Madinah itu berlaku maka sudah berpikir kalau orang yang sudah dihitungan mereka melayu ini langsung saja berkata Nabi ini Melayu dari Madinah tapi Melayu itu berpikir yang tidak dihitungan yang tidak dihitungan yang tidak dihitungan tidak dihitungan yang tidak dihitungan ini apa? yang tidak dihitungan keadaan kepala beliau dihargai 100 ekor untuk dengan Muhammad berhitungan 100 ekor seharga seharga yang lebih besar 40 juta ini seperti sudah dihitungan 100 ekor enggak dihitungan kearungature semua mencukar mereka bahkan banjir banjir daud saya hadiah nah Nabi tahu karakter manusia manusia itu sepenuhnya ada hadiah besar mesti disi-disian Melayu ngalor Nabi cerdas aku nak Melayu ngalor mesti kecekel orang yang ngalor itu hadiah Nabi Melayu ini ngidul jadi cara caham saya itu aku ngga bisa lempohmu kasihan aku ngalor padahal aku Melayu ini ngidul Nabi depes wonton gua surpunipo patang dino 6 likur, petulikur, walikur, songolikur so far baru mulai tanggal 1 Robiul Awal Nabi Nabi Mios metu sangking gua surpunuju wonton ingeni Madinah lewati mboten ngalor lewati ngulon, lewati hamah terus lewat wonton ingeni pantai laut merah mulai ini menyebabkan di sini di sini di sini di sini di sini di masjid apung sambil ngiling-ngiling itu rute perjalanan Nabi ketika hijrah satu ketika hijrah ini awet tanggal siji ini mios turut di hamah ini ngulon terus ngantin di hamah ini Nabi lebih ngalor menuju wonton ingeni Madinah yosui yosui mulai wong Madinah ini kesel ngajar-ngajar di sini sampai tanggal 6 likur padahal ini yang lumprah 4 jarihan paling seminggu sepuluh dinam pun tekan 6 likur tekan sama likur sejajan-jajan gampangannya tanggal papat Robiul Awal kudunya tekan Madinah nabi berat terus ngajar-ngajar dan berat nabi berat 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 di berat Nabi Muhammad . Sampai tanggal 5 ras Rodot berat dengan matahà pere Resul Menguntung ke ke helps asrobi ul awal nabi nembi dumugi kubak niku disambut karo poro masyarakat Madinah dengan terbang tapi nak sampian lu do terbangan nyata nih itu nih kena nosing menibit ah berarti urat tahu moco sejarah niku niku nabi niku rawuh tempat dinah asli tercatat dalam kitab hadis asli maupun muslim disambut masyarakat Madinah nganggu terbang terkenal sekali nih kutola al-badru alainah min thaniyatil wada' wajabah syukru alainah mat'alillahi damu ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ini ku terkenal sekali nih kum kalimat tola al-badru alainah lana nih Indonesia yang terkenal asrokol al-badru alainah mulanya nakonowong doa ngadek karo moco solawat diistilah ke asro kolan mergo kalimat sing diwoco nakwayedungnya teg biasa nih asrokol badru alainah fahtafat minuhul butur mulanya terus anggaran wong ngadek yuk asro kolan padahal kadang sing diwoco orang asrokol lu ya Habibiyah Muhammad sing diwoco kadang marhaban ya nurolaini nguna yura dirani marhaban enno diarani asro kolan paling bedoh ini panjang singkawitan loh mesti dikawit jeneng kalau orang tambah dalem anak pertama jenengi faiz menurut pak nih faiz makni faiz makni faiz bingkonduyadi di jenengi hidayah yura diundang pak nih dayahnya yura tetep diundang pak nih faiz di anak meneh telu papa terima keurah nosing diundang anak kelima ke enam sing diundang ke namung anak pertama nikuh di ngoten solawan ku wake mergo sing metu minuman mineral mereke akua saya rakitan kahaki yuk monggo pak yai akuane diundang ke puncuk yuk monggo mako ngana iya ngono kono nang sanyone dimpake ngono yuk yang diparani mereke dap ngono yuk ulang jenis karena sering dokur ngonteng di kapan begini yuk tes wae dan itu nompok di numpak honda ngono ga dan taktila ijib lemio merguni motor yang pertama kali masuk Indonesia merek jepang mereke honda raky tangseng ditumpai Yamaha Kawasaki yuk arahnya tetep muni honda kono honda nih dilbuk ke dikelein di honda nih ini jarang jadi kandak ke honda gak sama asrokel ngonteng solawat yang pertama kali metu niwa asrokel ya akhirnya yuk habis solawat karo ngadek diharani asrokelan jadi posisi kita berdiri menyambut asrokel nih ku nyambut rawwe kanjeng nabi kaya wong Madinah kaya wong Madinah nah dihubung ke karo kelahiran nabi jenis gemboten nanti hubungannya hubungannya dengan kedatangan nabi ke Madinah pada bulan Robiul awal ditunggu dari tanggal 1 sampai tanggal 12 baru hadir mulanya jura saat ini kulon jenis jona tanggal siji tekan tanggal rolas dong adek asrokelan tiru-tiru wong Madinah tiru-tiru wong Madinah dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pun diperingati malih sing siji Robiul awal lahir jimeneh Robiul awal hijrah yang ketiga Robiul awal itu ada peringatan wafatnya nabi karena nabi wafat hari Senin waktu luha waktu luha ya sekitar jam 6 tekan jam-jam pitunan ngotenikulah niku wafat di Indonesia tanggalnya rolas Robiul awal jadi ketika kita itu pas meringat ingat ini ya meringati maulid nabi ya meringati hijrah nabi ya meringati wafat yang nabi ini bulan sing istimewa mau panjang penting ya ini kulon jengan sedoyan acara muludan pun ini kemudian nabi terus menebar jengan 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 nasaran ini kuyo ojo nameng diwocok mingkrodok di terang ke siddik siddik gen ojo ngedek keprihatin kulon iku prihatin dan nombok kalau anggir ngawi pertanyaan tes ningguni cah mi nganti mts nganti aliyah nganti cah pondok ngertulah takoni siapa nabi yang bisa bicara dengan hewan jawabannya nabi Suleiman kuwi waiya Allah gusti lamai lu doa sorokolan yahono yah ini dola hopong jawabnya kok nabi Suleiman padahal nabi kita itu biasa bicara dengan hewan bahkan bicara dengan jamaadat iya nabi kita itu biasa bicara dengan dengan jamaadat ngulani ni ku tengginin kitab ni ku sholawat kumpulan sholawat murah maka saya akan buka rakyat ini amana bihi wabu gila wab ni ku kadal gurun corokin yang arani kau biawak atau mencawa tapi jenisnya beda mereka mencawa guluni dowo nak ni ku guluni cendek ni ku ya Allah gusti biasa termasuk yang dilaporki klik maisharoh dumateng warokoh bin naufal warokoh bin naufal ni ku pak le'i khotijah ni ku awet awal mula pun curiga ini kita calon nabi ini ya kenapa dari seluruh karakternya calon nabi terakhir itu tercatat dalam ramalan orang Yahudi dan Nasrani ada karakter-karakter khusus mulani nalikani nabi Muhammad umur 11 tahun sampun dijak dagang karo abu tolip ni ku nganggu bondo ni yuk dagangani khotijah ni ku sing ngedul ke abu tolip kali nabimu amat ni ku warokoh bin naufal sampun pesen dumateng maisharoh pembantu ni khotijah tugasmu juga keselamatin Muhammad karo nyatet opo peristiwa-peristiwa sing terjadi terhadap Muhammad diantaran ini kusing dicatat kalian maisharoh non po A manabihid thebu Jadi kadal gurun kadal gurunnya pasana wong bedak wadid nah dicekel mela eung seling kerendepas ni buruni nabi nganteng kemakah di salaki nabi Aman bahkan wassalamat alaihil asjaru dicatat oleh mesaroh kemana-mana nabi perlu sering berhenti bicara ngomong-ngomong sendiri dengan pohon mergoy untuk salam karo wetwitan wetwisodomong karo kanjeng nabi ojo nabi soleman wei waho tobahul ahjaru bebatuan itu biasa bercakap-cakap dengan nabi mulanya abu tolip karo rombongan dagangnya akeh sing ketut mergoy nopo orang tahu kesasar lho orang tahu kesasar lho ini waktu-waktu itu medali meriki nabi lebih caket medali meriki nabi wetwitan itu sudah ngomong dengan nabi jadi rasanya penunjuk jalan orang bakal ke kesasar orang bakal kesasar termasuk sing dilaporki kali maisharroh nopo mergoy maisharroh sering ketut ke perjalanan nabi niku didawuh ke singkatus kemudian kita berkompletikan yuma'athumin tihamah bainayadayil qiyamah piduhrihil alamah tuzilluhul gomamah yang dilaporki ke masyarah niki tuzilluhul gomamah kemanapun nabi pergi selalu dipayungi oleh mendung awan jadi nabi itu tidak tentu dimawan orang tahu kepanasan itu dilaporki Hai mulanya lah jeng warokoh binaufal meskipun dia pendita Nasrani ini kumbujui pona aneh sing asmanya khotijah juragan niku niku padahal umur-umur sepuh rondo umur patang puluh tahun dui anak siji jenengi halah niku digelimbui duk nakwe pengen urib mumul yotak kandani karyawan mu sing jenengi amat itu wongi jujur nak tak cocok ke karo ramalan niki kok kuih calon nabi cedah ano po buju zaman itu kok dijangkai nolak ngenungan iluman praisin pulau rondo tua kok nyedak nyedai joko ting-ting umpamu nengkini nengkini tambak dalam rondo umur patang puluh ngoyak ngoyak cak selawet tahun dikuyutang goni berakhir-akhir ya dikuyutang goni tuh ngoyak ngoyak bucah ngonondor pantasih anak iwok di uya oya nak wong laneng ngoyak wong peduk dan kebiasa lagi wong peduk kokon ngoyak wong laneng tetapi dibujui terus kalau warokoh kuih calon nabi kena tak cocok-cocok kek ciri khas calon nabi Hai ciri khas calon nabi titenano ikisi sana umurnya us patang puluh tahun bakal diangkat jadi nabi mergo hampir semua nabi itu diangkat jadi nabi dan rosor umur 40 tahun nih ngerti kelas pendita pendita orang biasa Domba Tengerti rata-rata nabi itu diangkat nabi dan rosor umur 40 tahun titenano makanya meskipun malu-malu akhirnya utusan abu tolib kegelemporan nak digarwa karo khadija mulani nalikani nabi niku angsal wahyu pertama kali songko maleka jibril surat al-alak namung lima ayat ayat pertama ikhro bismiro bikaladi kholak niku nabi adrih adrih nopo weti weti ini nabi weti bahkan diceritakan nabi niku melayu pelajar songko gua hiruk medun ikum melayu dengan bayang kembut dengan singta yang nanti haji do umro singpustawa roh gunungi ya wogus tidak mengundak-undakanewe medun kene dengko lear kutul kok ngonon nabi kosongkondungur kok melayu klo singkulau permasalah kelemen dan nabi wc ht koyopo koyok atlet yo langsung kondungur kok melayu pada jaman kuwi kalau yakin meski orang undak-undakane icik alami ngonokok melayu wongkulombayang kembang wakum pelayu lo nyubayang kembang wakum pelayu nabi yura tekan ngisor bablas mati injung kelima nabi kok lari luar biasa nabi nih lah tutupnya dugin dalem nih ku nabi nimbali garwo zamilu nih zamilu nih aku kemulano aku kemulano wong weti nurak biasanya terus awa ya ada banyak toh ngoten bahkan dasiru nih aku kuku pano kuku pano tutupi nganggu kemul songkowo dini tapi yang luar biasa khotijah adalah istri yang pandai membangkitkan semangat suami ngerti nabi dalam keadaan kalut ngoten iku khotijah malah mesah mesem dan pokok mesah mesem lewes ngerti nah iki berarti ngono iki berarti sing dijanji kekara pak liku jari nih calon nabi yuk panceng tenang nih jadi nabi dalam keadaan kalut khotijah malah gue ya gue ulahi kita tenang nih mulanya terus dibangkitnya semangat nih kalau saatnya ya mas dengan rasa khawatir dengan iku wong api wong loman yuk jendengan wong singgelam juga hitamu jengan jaman iku rau som juga hitamu rau som mong sing sergup nyiwangi wong mong fokir-fokir jengan jadi sing diwocok api wabuh diwocok diri-diri ngonten iku Niki ngiliki jengan bubuk menawa bapaknya untuk masalah ngek kalut Niku sampian junjung api eo jumlah dibelka kesisan wes mulih rentok bayaran mandori minggat dicerita Niki maksudnya pengen mendapatkan hiburan seperti hiburannya khotijah terhadap Nabi Muhammad enggak dibelaskan jengan kekewangan goblok kok mas masong aslinya aku kentuk kue rango keblondroknya nanti anak telur kok menik keblondrok lu yuk jengono topu wong lana enggak susah jauh dibelka kesisan dibangkit ke semangat tinggi ngotento dibangkitnya semangat mergulakan apa wong niku nak di alam alam apa ee Niku biasanya mentuh semangat tapi wong niku wapak apa-apa nak dibelka ke sing diwocok lele jadi hilang semangat lalu waktu aku lanjutkan dengan sedia ini luwes seneng ngulai ielai daripada ngulai i di alam alam api 10 tahun dilah i pisan sing di di lingiling alkali yang tulang jenisnya dwi watek sedangkan itu udah berada di dalam contoh saja g bapak-bapak rango ngoten nah ibu ini nah susah dia sudah terbuka wong niku aku malah dibelka ke si san bisa ngerti ya lho apa warisan orang matuh malah bose minggat ngono itu di gondol bose ya jadi salah-salah ke dibombong apa-apa namun kuya namun gawi nambah semangat musuh nih bintwe hati-hati apa-apa orangnya ya kowe sergemulah diniaku gemati karo anak-anakku matang ratak bayar ya kelem ngomong anakku ratak bayar ya kelem mbaik lambiku ratak bayar ya kelem lo sambian ditambah mumbul seweneng Bardi alem alem ngonok terus langsung mau langsung dandan-dandan masak-masak nyapu sergeb umbah-umbah nyeteliko kuwenteng wong Bardi alem seweneng uuh jubuli aku keblondok oradi salah-salah ke hajali njena nwes muning kowe kepanjana wong waduk wadul seneng mendihapusi wong wong nak wong welek yang ini king wong ngorak kita merah waga masak waga umbah-umbah waga nyapu ngelampur ngarep TV terus adus dan penolobu apa wong ngelak adusnya adus ngongkong ngerti nyentai nina nungdian yung berdicacat kok ya kulon jenisnya kira-kira sadar aja dikoreksi diri selama ini kita lebih banyak memuji pasangan hidup kita atau lebih banyak mengolok-olok pasangan hidup kita lebih banyak mengolok-olok mulanya wajar mbuk menewa maaf nih lo bojo nih kulon jenisnya kadang-kadang lebih kerasan metongkrong yang gerdu daripada ngomah enggak kadang-kadang ibu-ibu yang nolue betah jagung ninggonit tempat pkk daripada ngurumah Tiana dan nopo lewani ngomah yudipa itu wikarupaknya nengkennya malah orang nasing maidu anono anak kulon jenisnya buk-menawara kerasan yang mau jenamungnya laki tonggoneo Jojo kulon jenisnya setiap gawianin acat anak lawan anak pnanggoneo PS rata dicacat kok nanggoma kok dicacat we akhirnya lebih kerasa neng PS daripada neng ngomah kodijah mencontohkan sebutlah kebaikannya mangkirak dati mentu semangat eh minimal kukuh kuat ngadubi cobaan kalau kilingan sekitar tahun 75-76an lah mungkin anak jenisnya jenis yang pun lahir Niko mungkin nanti ngalami Niko daerah Semarang Niko rata-rata kena coba pacak klik larang pangan mergo nopo pari rata-rata pangan tikus yang menikmati jaman itu pangan tikus lo kemutan diri dengan kulo tunggu meteseh termasuk yang kena arak mangan buat nonton beras nanti mangan Niko jatah mangan sego Niko namung nak awan nak sore sarapan nih pohung mangkir nak anak esok sarapan nih pohung nak sore madangnya senti pangan sego gronjol ngerti sego gronjol sego jagung di sosok kasar ngantin Niko winasin rotundu inggi isok gronjol dicampuri beras ngantin ujok gusti tapi ngikut lah acong jempol ibu ikul ambian ngantin ujok ngantin ujok semangat anak-anaknya wana cili-cili dipakani pogong renin peteng sebiak topak isok sarapan pogong to ngantin ujok ngomong di lawa iya lawai kelopo di baru tik lopo karo 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 uyah ngantin ujok nambaten ngantin ujok blendu ngertas blendu jagung tua di gua dokan dimekar ngantin ujok lawayo lho raliyo ya mesti yuk lopo karo huyak tapi singkuloh ileng-ileng tekan sakniki nih ucung jempol kali uang tuhan ikuloh dalam keadaan terjepit dalam keadaan kekurangan seperti itu dibangkitkan semangatnya yang mau anak-anak bisa sarapan loh makan blendu ini malah awet warki mungkau nak gemelayu bisa buantar mungkau sekarang yuk cacile yurung mudeng yuk langsung tak jajal berbarmangan sego blendu nukitroh melayu padahal kalau yakin yuk toh melayu nih tapi rumangsan yuk meleh buantar meleh buantar wong mergo 3i semangat mergo 3i semangat bangkitkan semangat keluarga kita di alam apa ya jadi cacat kekurang kekurangannya Nabi juga mengajarkannya seperti itu mulanya Nabi Yudhya alam-alam tentang priku nopo nenggeni kitab dibakniku in udhiyah yafu wala yu'aqib wain husimah yasmud wala yu'jawib nabi kita itu punya karakter hebat nopo kalau disakiti hatinya tidak pernah membalas kalau yakin keluarganya jenengan ngegedrah yang mergo nih anggar kono ngele'i mesti jendengan bales ngele'i anggar kono ngecat jendengan bales nacat padel naknoseng gelam ngealasici wei orasidu orasidu gedrah sang lanang tukang nacat sang wedo sang wedo tekong bujian wala wireng pesek gendut ya sampe Alhamdulillah orang yang mergoh gendut ya seorang buju mas di alam malah di alam malah dicacat malah balesnya ngalem ya Alhamdulillah buju-buju ini orang yang mergoh ya aku tuh ya mas yuk aku gendut seorang pesek kok banyak buju bagus ganteng ngomongnya lu seratau ngeceh buju kan dan isinya aduh medun iya nak sing lanang ngomongnya le'i sing wedo balesnya ngapik sing wedo ngomongnya le'i sing lanang balesnya ngapik orang bakalan tukaran yang merahkai tukaran kini ku kalau ngecat dibales nacat aku ingin untuk kueh gendut rumah yang sama yang gendut aku lue gendut ah ini tukaran, makanya nabi mengajarkan nabi itu kalau disakiti hatinya enggak pernah bales mergoh gendut sama yang praktek orang bakalan tadi tukaran nabi itu kalau istri keluarga tetangga orang lain ngajak bertengkar nabi itu yasmud diam wala yu jawib tidak menjawab sepatah katapun itu hanya ingat sabie peningkan sama yang jawa dan orang bakalan piring kaki banyak diimbangi anak kami bisa membanting piring anak saya bisa membanting gelas ini saya bisa membanting cerat saya bisa membanting tv saya bisa ngebruk ke lawang ini bisa mecah ke jendela ya bubar orang lain enggak ngalah menengah ojoti bales mergulakan apa syaratnya orang padu ini aku paling sedihku ada orang lorong sampai nanti semerep ini sampai ada orang padu hehehe nah mulanya ini ada kata kunci ini khusyma Yasmudwala karakter nabi paling istimewa kalau diajak bertengkar nabi diam kenapa? nabi tahu kalau salah satunya diam tidak jadi bertengkar yang marah padunya kudit mergulakan kalau ngomong kalau ngomong jawab tapi kalau sesaknya orang berpikir orang yang percaya saat ini pun sama ada FB sama ada status yang orang lain sama ada komentar yang lain sama ada yang berpikir sama ada yang berpikir tapi hanya menengah dijawab orang yang berpikir 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 terus itu sebenarnya kata kunci untuk kita hidup damai tidak usah ditanggapi diam saja harus ditanggapi harus ditanggapi orang yang berpikir bahkan nabi ini bukan pendendam mencoba nabi ini maka ditukari karena pak dini yang jenengi ditukari mak dini yang jenengi umu jamil sampai diabadikan dalam surat Al-Lahab 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 dipastikan bahwa Abu Lahab itu akan masuk ke neraka bahkan melebu merokok tapi tercatat dalam siroh Nabawi Nabi setelah hijrah ke Madinah itu tidak pernah membaca surat Al-Lahab sama sekali padahal Nabi di Madinah itu kurang lebih sepuluh tahun tapi orang tahu surat Al-Lahab belas dan apa sebabnya anaknya Abu Lahab jenengi Barroh niku muslimah meluhidroh di Madinah mulai nabi orang ingin menyakiti hatinya Barroh kalau mau sampai bayang orang Barroh itu muslimah meluhidroh itu salah karena Tuhan orang-orang meluhi kalau minggu yang ini yang orang yang lain anak yang melode putu ini melode seri bujuni melode seri nabi tidak pernah seperti itu yang jahat itu Abu Lahab tapi kemudian Nabi orang-orang kemudian berarti nabi untuk mengundang Abu Lahab ini sih mengundang Ummu Jameel sehingga ngundang baroh mbak yu yu baroh bayangkan kalau ngomong sampian yang jadi baroh aneh abu lahap kemudian nabi kok ngimami kok abad yada abilah biu watab ini baroh pereka rontoh-rontoh ya wakusti pak kumene pak kumene yang disebut-sebut pereka rontoh-rontoh makanya nabi gak pernah membaca surat al-lahap meskipun itu sudah turun sejak di makah di madinah gak pernah dibaca oleh nabi lana poh mesakit baroh natiwoto baroh prayum mikir nabi kok yu tegu ambik aku yuraki tanpa ku kafir ku plakimbo yu apa surat teliyoki uraun owo ngurangi surat salian al-lahap yu pirang-pirang makanya nabi tahu enggak mau menyakiti hati anaknya layu akibu nabi bukan pendendang bapaknya yang salah anaknya tidak boleh kita balas ngotong lana nabi buatan purun moco surat al-lahap saat sembunyipun nabi tilar dunya ini diteruskan abu bakar asyidik diceritakan juga abu bakar juga tidak suka membaca surat al-lahap tapi abu bakar kadang mocon di luksih muriwono baroh apa orang orang mangkat jamaah lagi wani moco surat al-lahap lalu mau ketemu wangsa ini pura diamuk wihwanti terhadap surat al-lahap kafir terhadap al-qur'an wah bampangnya ngafir-ngafir ini oh rasul al tidak terima dengan surat al-lahap tapi menjaga perasaan sesama muslim kenapa? al muslimu ahul muslimi sesama muslim itu saudara jangan singgung perasaannya kalau ingin menginggung perasaan jenenghankan biasanya jam-jam terus dialog mulanya saat ini monggo alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim ada dua kemungkinan mergawis songkok pahami atau yang kedua mergaw ojo-ojo mergawurung munggo-munggo sing namerloro ojo munggo-munggo wiss urah perlutakon mergawis songkok gamblangi amin allahumma amin bismillahirrahmanirrahim assalamuala ala syaitana mahammadin sholatan tatbubi anatta na wa ta'una ayaman ida rata sya'an ayamu laluhukun fayakun lho masalah Sayyidina Muhammadin sholatan tak tahu bihana ta'ana wa ta'un ayaman ida rata sya'an ayamu laluhukun fayakun lho masalah Sayyidina Muhammadin Nuridzati wa siri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa shohbihi wa barik wa salim Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti ya mu'id ya rahimu ya wadud agni nabi halalikan haramika wabi fadliqa man siwaka wabi ta'atikan maksiatika agni nabil ilmi wajajin nabil hilmi wa krim nabi taqwa wa jamil nabil aafiyah wa haqadah masyidaila man wasata tangkobal dana ya rabbal alamin tangkobal allahu minna wa minkum tangkobal ya karim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh